Intro Seorang ibu menangis saat menceritakan nasib anaknya yang menjadi TKW di Malaysia yang ditahan atas tuduhan telah menyembunyikan TKI ilegal. Sang ibu berharap pemerintah Indonesia dapat segera memberikan bantuan pembelaan hukum terhadap anaknya. Mariam, 70 tahun warga desa Bagan Asahan ini hanya bisa menangis saat menceritakan nasib anaknya SP, 43 tahun yang mengadu nasib menjadi TKW di Malaysia yang telah menikah dengan warga Malaysia pada 5 bulan yang lalu. Kesedihan mendalam di alami sang ibu karena anaknya kini telah menjadi tahanan dan sedang menjalani proses peradilan di negeri jiran Malaysia atas tuduhan oleh pihak imigrasi Malaysia karena telah menyembunyikan puluhan TKI ilegal di rumahnya. Sang ibu merasa kecewa terhadap MN suami anaknya yang tak dilakukan penangkapan atas kejadian tersebut yang juga diduga ikut terlibat dalam penampungan TKI ilegal Indonesia. Permintaan bantuan hukum pemerintah Indonesia terhadap SP juga telah diviralkan di media sosial oleh warga baru-baru ini agar pemerintah dapat lebih peduli terhadap warganya yang bekerja di negeri orang. Ceritanya begini, dia kan ikut suami, suaminya itu ngambil isewa, ya kan? Jadi dia itu masakan gitu lah, tau-tau itulah didatangi negresen. Jadi rupanya katanya itu suaminya dipanggil berdua kali, gak mau datang. Katanya itulah dicerumuskan anak ibu itulah. Katanya anak ibu lah yang bawa sewa itu, katanya gitu. Sewanya sewa apa? Sewa ilegal dari sini. TKI, TKI, ilegal. Dari Sumatera Utara, Rasit Ridho, Tribrata TV. Salam, Tribrata.